Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perjalanan iman di negeri beton Seperti yang kita ketahui Isro dan miroh Isroh adalah perjalanan Miroh di pengangkat atau naik ke atas Lalu apa hubungannya Judul saya dengan tema pidato ini Perjalanannya Rasulullah adalah Mendapatkan perintah Dari Allah untuk sholat lima waktu Kalau kita disini Sama kita mendapatkan perintah Dari Allah SWT Untuk sholat lima waktu Tetapi kita disini ada banyak halangan Ada banyak lintangan Ada banyak segala macam kegodaan Itu bukan masalah buat kita Karena kita pun sudah berkewajiban Untuk memastanakan sholat Jadi tidak ada halangan Mau seperti apa Majikan makhluk kita harus tetap ikat Kepada Allah SWT Itu pun adalah perjalanan kita Tetapi itulah perjalanan iman Kalau Rasulullah perjalanannya Isroh mirroh Dari masjidih haram Kita pun sama Kita memiliki perjalanan Dari Indonesia ke Hongkong Itu dinamakan perjalanan Isroh ataupun hijrah Hijrahnya Rasulullah Dari bumi naik ke langit Karena ingin mendapatkan Bukan keinginan Tetapi disuruh dengan Allah Untuk mendapatkan perintah Surat lima waktu Kita pun sama Kita pun memiliki perjalanan Memiliki isroh dan hidrah Memiliki hijrah Tetapi dalam konteksnya manusia Bukan dalam konteks seorang Rasul Ataupun Nabi Dan perjalanan kita adalah Memperbaiki diri Hijrah Hijrah adalah perjalanan Perjalanan kita Dari yang belum baik Menuju baik Itu termasuk perjalanan Lalu bagaimana nanti Rintangannya kita Sebagai manusia Ada yang Ada tersendiri Rintangannya Kalau Rasulullah Memang tidak ada rintangan Tetapi dalam perjalanan Rasulullah Disitu Diperlihatkan Bagaimana isinya dunia Bagaimana dalamnya neraka Dalamnya adalah wanita Mau gak semuanya masuk ke neraka Kalau gak ada Marilah kita berhijrah Perjalanan iman kita Kita hijrahkan Kita hijrahkan Dari yang perjalanan Belum pakai muijil Belum pakai jil Ini sebagai contohnya Sebagai alasan Kenapa sih kita harus berhijrah Karena ada contohnya Dan ada sebabnya Dari Indonesia Belum berjilbab Kita perbaiki hijrah kita Berjilbab disini Di hijrah pun ada dua Hijrah yang negatif Dan hijrah yang positif Hijrah yang negatif Dia sudah memakai jilbab Tapi sholatnya masih ditinggal Berarti hanya perjalanannya saja Hanya hijrahnya saja Mirofnya belum Mirofnya apa Kalau untuk manusia Sholatnya Hijrahnya sudah berjalan Sudah pakai jilbab Sholatnya diikutkan Itulah perjalanan iman Setungguhnya kita Sebagai manusia Hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ingin mendapatkan Syafuat dari Rasulullah Katanya kalau cinta Rasulullah Mengikuti yang wajib Dan ditambah Dengan sunahnya Oke yang sunahnya Entar-entaran Boleh deh Tapi yang wajib Itu kudu Dan wajib Namanya wajib Ya kudu Ya harus Ya Wajib ya wajib Halal ya halal Haram ya haram Perjalanan iman kita Disini Subhanahu wa ta'ala Saya acungi jempol Ya Buat utitunya Yang benar-benar Memandang Apa sih Isra Mirot itu Kalau bisa tahu Isra Mirot itu apa Lalu diamalkan Inilah dampaknya Isra Mirot Bagi kita Di jalan modern Seperti ini Walaupun nanti Banyak halangan Ah Sholat Allah kan gak tahu Ngapain sholat lah Nah berarti itu Imannya pun Belum hijrah kita Imannya belum dapat Belum mempercayai Sepenuhnya Adanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha melihat Allah sama batar Allah sama Allah maha mendengar Allah maha melihat Jadi apapun yang kita kerjakan Perjalanan iman kita Itu disini Sangat 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 banyak Perintangan ya Menjaga Anjing Takut Kututi harus Melihat Bagaimana fikirnya Islam Itu pun Rasulullah mengajarkan Kalau disini Banyak Megang anjing Kita bisa toharo langsung Kalau di Indonesia Belum tentu kita namanya Belger toharo ya Perjalanan imannya Mungkin di Indonesia Ya sudah tahu Negrinya mayoritas muslim Megang babi pun sedikit Tetapi Kalau disini Kita semua melakukan Yang namanya toharo Kita melakukan Namanya sholat jama Kita melakukan Perjalanan iman kita Insya Allah Seperti Rasulullah Bisa menanjak Bisa menaik Karena adanya Mengamalkan tadi Mengetahui Apa arti Islam mirad Sebenarnya Nah Dari sini kita pun Bisa mengetahui Islam mirad itu adalah Perjalanan Rasulullah Dari Masjid Al-Aqsa Kem Masjid Al-Hara Lalu Miradnya naik ke atas Perjalanan kita juga sama Perjalanan kita Imannya harus naik Jangan Abis dari mirad Turunnya langsung Jeklek Artinya Dari Indonesia Kita sudah berjilbab Sudah adanya sholat Sudah tahu Sudah ngerti Sunnah wajibnya Datang ke negeri Hongkong Yang negaranya maju Eh Laju begini Imannya turun Kenapa Tidak Kurang mengamalkan Kurang memalami Apa arti Islam mirad Sebetulnya Kalau sudah berijab Dipertahankan Mau cari bos Pertahankan Pakai jilbabnya juga Itulah iman kita Di uji Di sini memang Seperti itu Yang namanya di uji Banyak rintangan Di uji namanya di uji Eh lo lewat ke jembatan Lo dah lewat jemplung Di buka Kalau mau di uji Mau lewat Mau lewat lewat jembatan Gak ada jembatan Aduh pake apa ini ya Cari kayu deh Cari batu deh Susun Untuk melewat itu Memang banyak Tapi kita punya akal Manusia Dilebihi akalnya Daripada hewan Berjalan kimannya pun Lebih manis Daripada hewan Hewan gak Enggak sholat kan Kita boleh sholat Kita bisa beribadah Ya Itulah perjalanan iman Kita sungguhnya Kalau kita memang Benar-benar mengerti Mengerti jangan cuman Ih islamirah tangga segini Oh ya kita islamirah Tidak seperti itu Dateng Islamirah Apa yang disampaikan Apa yang dikasih oleh Ustadz-ustadzanya Atau usianya Seperti apa Diamalkan Itulah perjalanan iman kita Perjalanan iman yang sangat manis Di sini subhanallah Insyaallah Pahalanya dua kali lipat Dari paling di Indonesia Amin Amin gak uti-uti Amin Alhamdulillah Insyaallah ya Jadi jangan ragu-ragu deh Kalau emang wakunya sholat Sholat aja Enggak sepat waktu Tetapi ketika masih ada Waktunya untuk sholat Kita lakukan Sesempat Sesibuk Apapun Sempatkan Jangan sampai dijama-jama Dijama memang boleh Tetapi walaupun Masih ada sedikit waktu Misalnya Masih ada sedikit waktu Masih bisa juran-juran Jadi iman kita Iman kita harus kita tingkatkan lagi Sampai sini Saya akhiri Pirata saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ilyasasya Selamat menikmati Selamat menikmati